Antara TNI Polri untuk menjaga keamanan sangat diperlukan. Untuk itu dalam rangka Hut Bayangkara Polres Minahasa Selatan menggelar anjan sana ke Koramil-Koramil di wilayah Kabupaten Minsel. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun atau Hut Bayangkara ke-73 tahun 2019, Polres Minahasa Selatan gelar anjan sana ke Koramil 1302-14 Amorang dan Koramil 1302-16 Tumpaan. Giat anjan sana Polres Minahasa kepada pihak TNI adalah bentuk sinergitas antara Polri dan TNI untuk menjaga keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia. Pihak Polri memberikan pinggisan kepada anggota Koramil yang berada di dua kecamatan tersebut. Tak hanya anggota Polri, namun anjan sana ini diikuti juga oleh pengurus Bayangkari Cabang Kabupaten Minsel. Kapolres Binahasa Selatan, AKPB Fx Winardi Prabowo mengatakan kegiatan ini adalah satu bagian dalam memperingati Hut Bayangkara ke-73. Bagaimana anggota Hancar sana ini berkontok talisitas orang ini? Ya, rekan-rekan TNI yang terbanyak sebagi kita di dalam masyarakat ke-73. Dan juga ini merupakan tentu dari soliditas dan soliditas yang sudah dibangun selama ini. Kita cukup baik di wilayah Polri dan TNI bersama-sama rekan koramil yang ada di jajaran Polri dan TNI. Nah, ini yang harus kita tumpuk terus di dalam menjaga.